Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 02. Ia bahkan menggerakkan kepalanya menoleh kepada Tau Chai Hou, lalu berkata, Orang tua, aku tidak bisa makan masakan ini. Untuk ketiga kalinya Tau Chai Hou melengap. Hi, mengapa? Kita tidak saling mengenal, juga tidak ada hubungan sesuatu di antara kita. Kenapa kau datang-datang menghadiahkan dua mangkok masakan? Tentu ada udang di balik batu. Apakah sebenarnya kehendakmu? Kini Tau Chai Hou benar-benar tercengang. Belum pernah dia bertemu dengan seorang anak kecil yang seaneh ini. Kata-kata itu tidak patut keluar dari mulut seorang anak-anak, pantasnya diucapkan oleh seorang dewasa yang sudah banyak pengalaman hidup. Anak, siapa namamu? Kau benar-benar cerdik, suka hatiku melihatmu. Aku luku ancu, dan siapakah kau, Lope? Dan apapula sebabnya kau datang-datang berlaku manis kepadaku? Aku tidak mempunyai sesuatu sebagai penukar dua mangkok masakan yang mahal ini. Tau Chai Hou tertawa bergelak sehingga beberapa orang yang lewat di dekat tempat itu berhenti lalu memandang. Akan tetapi begitu Tau Chai Hou itu memelototkan matanya, orang-orang itu merasa takut dan buru-buru pergi lagi. Anak bodoh, mengapa ribut-ribut mengenai penukaran? Aku pun mengambil masakan-masakan itu tanpa bayar. Apa? Kau merampas dengan kekerasan tanya kuancu dengan matlah, terbelalak. Tidak bisa disebut perampasan karena pemiliknya tidak tahu makanannya kuambil. Kalau begitu kau mencuri dengan kata-kata ini, kuancu lalu mendorong dua mangkok masakan itu sehingga terguling dan semua masakan yang masih mengebul panas itu lalu tumpah di atas tanah yang kotor. Aku tidak sudah makan barang curian dan kau pencuri tua ini lekas pergi dan jangan mengganggu aku lagi. Dari perasaan heran, kakek itu kini menjadi marah. Tolol, disuruh makan biar gemuk dan sehat, kau banyak membantah. Kau kira dapat membantah di depan Tau Chai Huang? Sesudah berkata begitu, tangannya menyambar dan tahu-tahu kuancu telah ditangkap lehernya seperti harimau menangkap kelinci. Lalu orang tinggi besar yang mengerikan ini melangkah lebar, membawa kuancu yang tak dapat berkutik lagi. Orang-orang yang melihat ini menjadi ribut. Ketika mereka mengejar dan melihat betapa kakek bermuka harimau itu berlari cepat sekali, mereka berteriak-teriak. Ahaha, tentu dia penculik anak-anak itu. Kejar. Tangkap penculik anak-anak. Bunuh dia. Teriakan-teriakan susul menyusul dan para pengejar makin banyak. Akan tetapi kakek itu benar-benar liai karena dalam sekejap mati saja dia sudah hilang dari pandangan mati orang banyak, tidak tahu kemana menghilangnya. Sebentar saja, gegerlah seluruh kota Longtu dan semua orang membicarakan tentang penculik itu. Banyak pula orang yang memberi bumbu sehingga tidak lama kemudian, orang menggambarkan penculik itu sebagai seorang siluman yang bermuka singa dan yang mengerikan sekali. Para penjaga keamanan kota menjadi sibuk karena mereka berusaha untuk mencari dan menangkap penculik yang telah beberapa hari mengacau kota itu. Akan tetapi tetap saja tidak ada seorang pun tahu kemana perginya si penculik. Pada saat orang-orang sedang kebingungan dan geger, muncullah seorang wanita yang amat cantik dan juga bersikap gagah sekali. Wanita ini masih muda, usianya takkan lebih dari 25 tahun, pakaiannya sederhana berwarna putih, tetapi kesederhanaan pakaiannya ini yang menambah kecantikan wajah dan potongan tubuhnya yang langsing serta padat itu makin nampak nyata. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang yang gagangnya beronce benang-benang sutra merah. Rambutnya yang panjang terurai ke belakang itu diikat dengan pengikat rambut dari sutra merah pula. Pinggiran bajunya yang putih bersih itu berwarna biru, menambah kepantasan. Siapakah wanita ini? Melihat dari sikapnya, tak dapat diragukan lagi bahwa ia tentulah seorang wanita perkasa yang pandai ilmu silat. Dugaan ini tidak salah karena sesungguhnya dia adalah pendekar wanita yang terkenal dengan sebutan pekcilan, bunga cilan putih. Sebenarnya nama sebutan ini lebih berdasarkan kecantikannya dan baju putihnya daripada kegagahannya. Namanya Tio Loeng, dan semenjak dewasa memang sudah banyak merantau dan melakukan perbuatan-perbuatan besar sehingga dapat mengangkat tinggi nama sendiri. Ilmu pedangnya sangat terkenal di kalangan Kang Ong, karena Loeng adalah puteri dari Tio Keng Nin, tokoh terkenal dari Barat yang mempunyai ilmu pedang turunan dari keluarga Tio. Menurut kepercayaan orang, ilmu pedang keluarga Tio ini masih warisan dari ilmu pedang Tio Hui, tokoh besar dari jaman Senkok. Ketika itu Loeng sedang berada di Langtul. Dia mendengar suara ribut-ribut ini dan keluar dari kamar di hotelnya. Dengan cepat ia mendengar tentang penculikan seorang anak kecil oleh seorang saikong yang bermuka harimau, maka cepat pendekar wanita ini lalu mengadakan penyelidikan. Sambil tertawa-tawa, Tau Chai Hong membawa Kuancu ke dalam sebuah hutan yang sangat liar di sebelah selatan kota Longtul, terpisah kurang lebih 15 li. Di tengah hutan ini memang menjadi tempat persembunyiannya selama dia melakukan penculikan-penculikan terhadap anak-anak kecil di kota Longtul. Setelah tiba di tempat tinggalnya, yaitu sebuah lapangan yang dikelilingi oleh petohonan besar, dia melemparkan Kuancu ke atas tanah. Anak ini terguling, akan tetapi segera melompat berdiri lagi dengan metel, terbelalak. Kini dia benar-benar merasa seram ketika melihat betapa di atas tanah berserakan tulang-tulang manusia dan tengkorak-tengkorak. Kalau melihat ukuran tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak itu, dapat diduga bahwa itu adalah tengkorak dan tulang anak-anak kecil seperti dia. Tau Chai Hong lalu mengambil sebuah kantong yang tadinya dia gantungkan di cabang pohon. Dia membuka kantong itu dan mengeluarkan sebutir buah yang kulitnya bersisik seperti kulit tular. Kau makanlah ini katanya kepada Kuancu sambil mengangsurkan buah itu. Akan tetapi Kuancu tidak mau menerimanya, hanya menggelengkan kepala. Sinar metel anak ini sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut terhadap Sai Kong yang setengah gila itu. Hayo makanlah kembali Tau Chai Hong membentak, akan tetapi dengan bandel sekali Kuancu menggelengkan kepala. Tau Chai Hong menjadi marah. Dipegangnya leher Kuancu dan sekali tekan saja mulut anak itu terbuka. Buah ular itu diremasnya dalam tangan kanan dan dijejalkan ke dalam mulut Kuancu. Rasanya asam dan pahit, akan tetapi karena dijejalkan terus, terpaksa Kuancu menelannya. Sungguh aneh, meskipun rasanya asam dan pahit, setelah memasuki perutnya, terasa perutnya hangat dan enak sekali. Dia tidak tahu bahwa buah ular itu adalah semacam buah yang langka dan merupakan obat yang sangat mukjizat khasiatnya terhadap aliran darah. Selain pembersih darah, juga dapat menguatkan tubuhnya. Ternyata Tau Chai Hong memaksa anak itu makan buah obat ini supaya tubuh anak ini menjadi kuat sehingga daging, darah, serta sum-sumnya akan merupakan hidangan yang amat baik untuknya. Setelah Kuancu menelan obat itu, Tau Chai Hong tertawa bergelak. Hahaha, selama bertahun-tahun ini belum pernah aku mendapatkan seorang anak seperti engkau. Sekali ini aku pasti akan berhasil. Kau adalah seorang anak sintong, anak ajaib. Jantung dan otakmu pasti akan menghasilkan semua usahaku selama ini. Ah, kau mengingatkan betapa semua anak-anak ini hanyalah sebangsa Buantong, anak nakal, belaka. Hem, sungguh menyebalkan. Kuancu tidak mengerti maksud kata-kata ini, hanya sepasang matanya yang lebar dan bersinar-sinar itu memandang tajam. Kenapa matamu mendelik terus pada Kutau Chai Hong membentak marah? Tenang saja, matamu yang tajam itu tidak akan memasuki perutku, hanya akan membuat muak saja. Setelah berkata demikian, Syai Kong ini kemudian menyalakan api unggun yang besar dan memasang pemegang dari kayu seperti yang biasanya digunakan untuk memanggang binatang buruan. Kuancu masih juga belum mengerti, hanya memandang segala tingkah laku orang tua yang aneh itu. Diam-diam dia membuat perbandingan, mana yang lebih aneh, kakek ini atau kan dua orang kakek yang saling hantam di tepi laut itu. Di dunia ini sungguh banyak sekali orang-orang aneh. Dia ini tentu juga miring otaknya katanya dan karena kata-kata ini tanpa disengaja diucapkan keras-keras, maka didengar oleh Tau Chai Hong. Apa katamu? Kau berani memaki aku gila? Kalau kau tidak gila, mengapa kau menangkapku dan membawaku kers ini? Kemudian kau juga memaksaku makan buah yang pahit dan tidak enak. Perbuatan ini kalau tidak dilakukan oleh seorang gila, habis oleh siapa lagi kuancu membantah berani. Benar, benar. Kau adalah sintong, anak ajaib. Jika tidak demikian tak nanti kau berani mengeluarkan ucapan-ucapan seperti itu. Hahaha, inginku dengar apa lagi yang akan kau katakan sesudah kau kupanggang di atas api itu dia menudin ke arah api unggon yang sudah menyala besar. Selaka, memang kau benar-benar gila kuancu menarik napas panjang. Sambil tertawa dengan suaranya yang serak, Tau Chai Hong lalu menubruk dan dalam sekejap mati saja kedua tangan kuancu telah ditelikung ke belakang dan diikat dengan tambang kulit pohon. Ia seperti seekor babi kecil yang sudah diikat keempat kakinya dan hendak dipanggang hidup-hidup. Kemudian, lebihan tambang pengikat tangan kuancu yang masih panjang itu oleh kakek itu diikatkan di atas cabang pohon, tepat di atas api yang bernyala-nyala. Bila anak lain yang dipanggang seperti itu, tentu akan menjerit-jerit, akan tetapi kuancu lain lagi wataknya. Anak ini benar-benar berhati baja dan walaupun dia sudah mulai merasakan hawa panas menyambarnya dari bawah, dia tetap menggigit bibir tidak mau menangis atau berteriak. Benar-benar sintong. Sintong. Melihat hal ini Tau Chai Hong menjadi makin girang. Akan tetapi tiba-tiba dia menjadi pucat dan memaki-maki api di bawah tubuh kuancu yang mengeluarkan suara. Cez, Cez lalu padam. Apa yang terjadi? Tadi sehabis dijajali buah ular yang masam dan pahit, kuancu ingin sekali membuang air kecil. Akan tetapi karena dia tak sempat dan telah diikat tangannya, tentu saja dia tidak dapat membuang air kecil. Kini setelah digantung di atas, rasa panas membuat dia tak dapat menahan lagi, dan kencinglah dia begitu saja. Sungguh kebetulan sekali, air kecil yang banyak itu menimpa api unggun sehingga memadamkan api itu karena kayu bakarnya menjadi basah semua. Kuancu berotak jadik. Kini dia dapat menduga bahwa kakek gila di bawah ini adalah seorang pemakan daging anak-anak. Diam-diam dia bergidik juga, akan tetapi dia tidak takut. Agaknya sesudah terlepas dari bahaya maut di tengah samudera, perasaan takut anak ini memang telah lenyap. Lupek, apakah kau tidak mendengar suara tengkorak-tengkorak itu bicara tanya Kuancu kepada Tau Chai Hou yang sedang mengumpulkan kembali kayu bakar yang kering sambil mengomel panjang pendek. Mendengar ini, Tau Chai Hou menjadi terkejut sekali. Bohong. Bocah Natal, mana ada tengkorak bicara? Tutup mulutmu, kau sudah kenyang, akan tetapi aku sudah lapar sekali. Siapa yang membohong? Aku mendengar dengan jelas tengkorak-tengkorak di bawah itu berkata-kata. Kini Tau Chai Hou menghentikan pekerjaannya dan dia memandang ke atas di mana Kuancu tergantung dengan muka di bawah. Kuancu mengeluarkan suara mengecek. Mana kau dapat mendengarnya? Aku adalah seorang anak sintong, anak ajaib, ingatkah kau? Wajah Saekong itu berubah, sedikit pucat. Apa kata mereka tanyanya? Suaranya tidak begitu keras seperti tadi. Turunkanlah dulu aku dari sini, nanti ku ceritakan apa yang ku dengar tentang mereka, kata Kuancu. Memang Ngotak Tau Chai Hou tak begitu beres. Maka mendengar ini, dia lalu cepat-cepat menurunkan Kuancu. Lepaskan dulu ikatan tanganku. Ikatanmu kuat sekali sehingga kau membuat tanganku sakit, kata pula anak ini, suaranya tetap tenang seperti tidak terjadi sesuatu yang hebat dan yang mengancam nyawanya. Mendengar ini Tau Chai Hou ragu-ragu, akan tetapi dia lalu menggerutu, dibuka juga apa kau kira bisa pergi lari dia lalu membuka ikatan kedua tangan Kuancu. Anak ini menggosok-gosok kedua pergelangan tangannya yang terasa sakit dan kulitnya kelihatan matang biru. Hayo lekas ceritakan, apa yang kau dengar dari tengkorak-tengkorak itu? Kuancu melirik ke kanan-kiri dan diam-diam dia merasa seram melihat rangka manusia ini. Selama hidupnya belum pernah menyaksikan pemandangan seperti ini, oleh karena itu diam-diam dia merasa betapa kepalanya yang gundul itu menjadi dingin sekali. Tanpa disengaja dia meraba kepalanya. Dan setelah meraba, dia mengeluarkan seruan tertahan. Ternyata bahwa kepalanya kini menjadi pelontos dan licin sekali, semua rambut yang tadinya masih ada sedikit-sedikit telah lenyap sama sekali, menjadi licin. Melihat air muka anak itu terkejut dan terheran-heran, Tau Chai Hou tertawa bergelak. Rambutmu, baik yang di kepala maupun yang di tubuh, telah rontok semua oleh daya cowako, buah ular, tadi. Apa kau kira aku doyan makan daging berbulu dan berambut? Kuancu mendongkol sekali. Jadi buah yang pahit tadi gunanya untuk membuat rambut dan bulu-bulunya rontok sehingga diabadaikan seekor ayam yang dicabut bulu-bulunya sebelum dimasak. Terlalu sekali. Nah, hayo ceritakan, tengkorak-tengkorak itu berkata apa Tau Chai Hou berkata tak sabar lagi. Mereka saling bercakap-cakap membicarakan kau, Kuancu mulai memberi keterangan. Katanya bahwa hari ini adalah hari kematianmu, karena sebagai seorang anak sintong, dagingku panas dan sum-sumku beracun, sehingga begitu kau memakan aku, kau pasti akan mampus. Sekarang Tau Chai Hou betul-betul menjadi pucat dan tanpa terasa lagi dia melangkah mundur sampai tiga tindak. Dia memandang kepada Kuancu dengan matlah, terbelalak, dandam saja pada saat melihat anak itu berjalan pergi sambil berkata, karena itu demi keselamatanmu sendiri, jangan kau makan aku. Kuancu berjalan pergi dan dia tidak berani menengok lagi. Hatinya berdebar karena dia tidak mendengar orang itu mengejar. Benar-benarkah dia dapat mengakalinya demikian mudah? Akan tetapi, tiba-tiba dia mendengar angin menyambar dan tahu-tahu dia telah ditangkap lagi. Seperti tadi, dua tangannya telah diikat kembali dan Tau Chai Hou berkata dengan suara mengancam. Sintong, betapapun juga, tetap saja kau akan ku panggang. Kau kira aku akan begitu bodoh? Aku akan mengambil sekerat dagingmu dan sedikit sum-sumu, lalu ku berikan kepada harimau lebih dulu. Kalau harimau yang makan dagingmu dan sum-sumu tidak mati, kenapa aku harus jari makankah sambil tertawa terbahak-bahak Tau Chai Hou membawa kembali Kuancu ke tempat tadi. Kali ini Kuancu betul-betul putus harapan. Akan tetapi, anak ini tetap tak mau menangis atau menjerit minta tolong. Ia menghadapi dengan metel, terbuka, bahkan matanya makin besar cahayanya. Tiba-tiba berkelebat bayangan putih, dibarengi bentakan nyaring. Siluman jahat, lepaskan anak itu bentakan ini dibarengi menyambarnya pedang yang bercahaya ke arah dada saikong itu. Tau Chai Hou kaget sekali karena gerakan serangan pedang ini bukan main cepatnya. Ia pun terpaksa melepaskan tubuh Kuancu yang jatuh membelakang. Kuancu merasa jidatnya sakit terbentur batu, akan tetapi anak ini tidak mengeluh dan cepat-cepat miringkan kepala untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata olehnya bahwa yang menyerang penculik itu adalah seorang wanita baju putih yang cantik sekali. Ketika penyerang yang bukan lain adalah Tio Loeng ini menemukan jejak penculik yang membawa lari anak kecil, dia kemudian menyusul terus sampai ke dalam hutan dan kebetulan sekali dia melihat Tau Chai Hou hendak memegang seorang anak kecil. Dia terkejut sekali ketika mengenal saikong ini, juga berbareng marah sekali, maka langsung ia lalu menyerangnya dengan tusukan Sin Leong Jutong, naga sakti keluar goa. Tau Chai Hou adalah seorang yang tinggi ilmu silatnya, maka biarpun diserang dengan tiba-tiba secara hebat ini, masih dapat dia melepaskan Kuancu. Kemudian sekali saja tangannya bergerak, dia telah mencabut sebatang golok yang amat besar dan tajam. Bangsat kecil, siapa kau berani sekali menyerang Kuantak Tau Chai Hou sambil memelangkan goloknya di depan dada dengan sikap mengancam. Loeng berdiri tegak sambil menudingkan pedangnya kepada Tau Chai Hou. Siluman keji. Telah lama nonamu mendengar tentang kejahatanmu dan kebetulan sekali kita bertemu di sini. Inilah tandanya bahwa riwayat Tau Chai Hou akan segera tamat. Orang jahat, kau telah kehilangan anakmu sendiri, mengapa kau sekarang berlaku kejam terhadap anak-anak orang lain? Apakah kau sudah tidak memiliki perasaan lagi sehingga kau membuat anak-anak menjadi seperti ini dengan tangan kiri Loeng menunjuk ke arah tengkorak-tengkorak yang menggelepak di kanan kiri Kuancu? Sejak tadi Tau Chai Hou berdiri bengong dan takjub. Belum pernah dia melihat seorang wanita yang dalam pandangan matanya sedemikian cantik jelitanya, yang mengingatkan dia kepada istrinya dulu. Kemudian mendengarkan ucapan Loeng dia seperti tersadar dan untuk beberapa lama dia tak dapat berkata-kata. Tau Chai Hou bersedialah untuk mampus Loeng membentak ketika melihat orang itu hanya berdiri memandangnya dengan metel, terbelalak kagum. Dengan seruan ini, wanita perkasa itu kembali menyerang dengan pedangnya dan kali ini dia menggerakkan pedangnya secara lihai bukan main. Inilah ilmu pedang keturunan dari keluarganya dan meskipun Tau Chai Hou amat lihai, namun dia segera menjadi repot sekali menghadapi serangan pedang ini. Nona, tahan, Nona, aku tak dapat melawanmu. Loeng membelalakan matanya yang bagus. Dia merasa sangat heran mendengar suara lawannya dan ketika ia memandang, ternyata bahwa Saekong yang bertubuh besar dan bermuka seperti harimau itu telah menangis terseduh-seduh. Nona, jangan serang aku, apabila kau kehendaki aku akan melepaskan anak ini, aku akan melakukan apa saja yang kau kehendaki, akan tetapi, jangan kau tinggalkan aku selamanya. Loeng sudah mendengar tentang Tau Chai Hou, dan sudah mendengar pula tentang riwayat orang aneh ini, juga tahu bahwa orang ini otaknya miring. Akan tetapi mendengar kata-kata permintaan itu, mau tidak mau ia merasa jengah dan merahlah mukanya. Keparat serunya marah. Pedangnya membacok lagi dengan gerak tipu batu karang menimpa jurang. Bacokan ini hebat sekali dan demikian cepatnya sehingga tak mungkin bisa dihilangkan pula. Terpaksa Tau Chai Hou menangkis dengan goloknya. Teraiang bunga-bunga api berpijar dan Laun Eng merasa tangannya tergetar hebat. Nona, jangan serang aku, jangan tinggalkan aku, berkali-kali Tau Chai Hou berkata dengan suara penuh permohonan. Akan tetapi Laun Eng menjadi makin penasaran dan sangat marah. Ia menyerang terus bertubi-tubi dan lawannya hanya menangkis atau mengelap cepat, sama sekali tidak mau membalas, hanya minta-minta dengan suara pilu. Sesungguhnya, Laun Eng sendiri merasa bahwa kepandayan Sai Kong ini masih lebih lihai daripadanya. Kalau Tau Chai Hou membalas, tentu wanita perkasa ini akan terbesar. Akan tetapi, Sai Kong itu tak mau membalas sedikit pun juga dan betapapun lihainya, ilmu pedang yang dimainkan oleh Laun Eng merupakan ilmu pedang yang amat baik dan juga kepandayan Laun Eng sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Maka bagaimana dia dapat mempertahankan diri terus tanpa membalas? Sesudah melakukan perlawanan selama 50 jurus lebih, akhirnya sebuah bacokan pedang Laun Eng menyerempet lengan kanannya sehingga ada segumpal daging dekat sikunya terbabat pedang dan goloknya lepas dari pegangan. Aduh, Nona, jangan lukai aku, Sai Kong itu berseru. Akan tetapi Laun Eng mendesak terus dan Cep, cep dua kali ujung pedangnya berhasil menusuk pundak dan pahalawannya. Tau Chai Hou mengadu-adu dan terhoyung-hoyung mundur. Nona, Nona, jangan lukai aku, dia masih terus berseru dan mengangkat kedua tangannya ke atas sambil memandang kepada Laun Eng dengan sinar mati mengasih. Diam-diam Laun Eng merasa kasihan juga terhadap orang ini. Akan tetapi mengingat semua kejahatan-kejahatannya yang sudah melampaui batas perikemanusiaan, Laun Eng menggigit bibirnya yang merah lalu melompat maju dengan sebuah tusukan hebat sekali. Aduh, istriku, mengapa kau berhati sekejam itu? Tau Chai Hou menjerit dan setelah memanggil-manggil istrinya, tubuhnya berkelojotan. Tak lama kemudian dia menghembuskan nafas terakhir. Dadanya sudah tertembus oleh pedang Laun Eng yang cepat membersihkan pedangnya dan sekali tebas saja dia telah memutuskan tali yang mengikat kedua tangan Kuan Chu. Laun Eng mengira bahwa anak ini akan berlutut mengaturkan terima kasih kepadanya, akan tetapi dia kecelik besar. Kuan Chu bahkan berdiri tegak di depannya dengan sinar mata bernyala-nyala, kemudian mencela, kau kejam sekali. Laun Eng benar-benar tertegun. Apa? Aku kejam? Kalau aku kejam, habis bagaimana kau menganggap dia itu dengan pedangnya ia menunjuk ke arah mayatau Chai Hou? Dia? Dia jahat, jawab Kuan Chu tanpa ragu-ragu lagi. Hem, anak bodoh. Kalau aku tidak berlaku seperti yang kau sebut kejam tadi, apakah kau kira sekarang kau masih dapat bernafas lagi? Mungkinkah sudah masuk dan berada di dalam perutnya yang gendut itu. Akan tetapi tidak perlu dibunuh, bantah Kuan Chu. Mendengar kata-kata ini, diam-diam Laun Eng menjadi haran. Ia tadi telah merasa heran kenapa anak ini tidak pernah mengeluh atau menangis. Tadinya ia mengira bahwa anak ini tentu ditotok jalan darah bagian akhirat sehingga membuatnya menjadi gagu. Akan tetapi ternyata anak ini tidak apa-apa. Mengapa ada anak demikian bandel dan kuat? Jidat anak itu masih berdarah bekas terbentur ketika jatuh tadi. Akan tetapi sedikit pun tidak pernah mengeluh. Dan sekarang, kata-kata itu lagi. Sungguh-sungguh tidak pantas keluar dari mulut seorang anak kecil. Dia merasa tidak seharusnya berbantah dengan seorang anak berusia 5 tahun. Akan tetapi anak ini lain lagi. Kata-katanya membuatnya merasa penasaran. Ia telah menolong nyawa anak ini dan apa balasannya? Celaan. Sungguh membuat penasaran dan gemas. Boca hingusan. Kau tahu apa? Kau lihat rangka-rangka itu? Jika si jahat itu tak kubunuh, kau pun akan menjadi rangka, dan bukankah saja, masih banyak anak-anak kecil akan ditangkapnya, kemudian dibunuhnya secara keji. Aku telah membunuh seorang jahat dan melenyapkan bencana demi keselamatan banyak orang anak-anak seperti engkau. Dan engkau menganggap aku kejam? Setelah mendengar pembelaan ini, baru agaknya kuancumau mengerti. Dia kemudian mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul sambil berkata, Toa Nio, kau benar dan aku yang salah. Terima kasih banyak atas pertolonganmu tadi. Leung yang mau tidak mau harus tersenyum biarpun hatinya mendongkol sekali. Alangkah mahalnya ucapan terima kasih dari anak jembel ini. Akan tetapi diam-diam ia tertarik. Anak ini bukan anak biasa, dan Kera anak ini mengaku kesalahan sendiri, benar-benar mengherankan dan mengagumkan hatinya. Anak, siapakah namamu? Nama Kulu Kuancu. Sebatang Kera. Kuancu mengangguk sunyi. Tidak ada tempat tinggal. Kuancu menggeleng, juga tanpa berkata sesuatu. Leung yang menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. Alangkah banyaknya anak-anak terlantar seperti Kuancu ini. Banyak sudah dia bertemu dengan anak-anak seperti ini, sebatang Kera, berkeliaran menjadi pengemis, dan tak jarang mati kelaparan. Akan tetapi, belum pernah dia bertemu dengan jembel kecil seperti Kuancu ini. Juga wajah anak ini berbeda sekali dengan lain-lain jembel. Kuancu, maukah kau ikut dengan aku? Kemana? Kemana saja aku membawamu pergi? Mengapa? Untuk apa? Anak bodoh, apakah kau lebih suka berkeliaran seorang diri di dunia yang penuh kejahatan ini? Baru saja kau mengalami peristiwa yang mengancam nyawamu. Apakah kau tidak ingin ikut dengan aku, menjadi muridku? Menjadi muridmu, Tuanio? Belajar apa? Benar-benar pepat pikiranmu. Tentu saja belajar ilmu silat. Untuk apa belar silat? Bodoh. Kalau kau memiliki kepandayan silat, apakah segala macam orang jahat seperti Tau Chai Hau itu dapat menggangumu? Tidak, Tuanio, anak itu menggelengkan kepalanya yang gundul. Aku tidak suka belajar silat. Hi, kenapa wanita cantik itu bertanya heran? Aku tidak mau belajar menjadi orang kejam, Kuan Su teringat akan dua orang aneh di pantai laut. Ilmu silat hanya dapat dipergunakan untuk memukul orang, bahkan untuk membunuh orang. Aku tidak suka pukul orang, juga tidak suka bunuh orang. Mendengar filsafat kanak-kanak ini, hatinya itu menjadi tertegun. Betul-betul anak ini luar biasa sekali. Lu yang bermata tajam dan sebagai seorang ahli silat tinggi, ia dapat pula melihat bahwa anak ini bertulang baik sekali untuk belajar silat. Jika aku mendapat kesempatan belajar, aku ingin belajar membaca dan menulis, bukan belajar menggerakan senjata tajam yang mengerikan, jawab Kuan Su dengan suara tetap. Hem, kau kira aku hanya dapat menggerakan pedang saja? Aku pun pernah belajar ilmu surat. Kuan Su sangat girang sekali. Kalau begitu aku mau menjadi muridmu, Tuan Yiu. Setelah berkata demikian, serta merta anak ini lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan loeng yang kembali melengak, kemudian ia tertawa. Ketika Kuan Su memandang, anak ini heran juga. Setelah tertawanya ini tampak cantik sekali bagaikan matahari yang bersinar terang, sedangkan tadinya ada bayangan kemuraman di wajah manis itu, seakan-akan matahari yang tertutup mendung. Tuan Yiu, bolehkah Tuan Yiu, murid, mengetahui namamu yang mulia? Aku disebut orang pekcilan, nama ku Tio Loeng. Kuan Su mencatat nama ini di dalam otaknya, kemudian setelah Loeng mengajaknya pergi, dia mengikuti wanita perkasa ini tanpa banyak cakap lagi. Loeng merasa amat kasihan pada Kuan Su, maka ia ingin menolong anak ini. Kau ikut aku ke rumahku di Dusun Tun Heng, di sana kau boleh belajar membaca dan menulis, akan tetapi kau harus membantu pekerjaan di rumah, katanya. Kuan Su mengangguk-angguk. Tentu saja, Tuan Yiu. Aku pun tidak suka bila menganggur saja. Diam-diam Loeng berpikir. Anak ini bukan anak sembarangan, pikirnya. Sudah terang anak ini punya keberanian luar biasa, juga keuletan menderita yang amat mengagumkan. Selain itu, pandangan serta pikirannya mendalam dan luas, dan ucapan belakangan ini membayangkan bahwa ia mempunyai keangkuhan pula. Di mana orang tuamu? Siapakah mereka tanyanya sambil berjalan perlahan karena kalau ia menggunakan ilmu berjalan cepat, tentu anak ini akan tertinggal jauh. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa namaku adalah Lu Kuan Chu, yang lain-lain aku tidak tahu sama sekali. Loeng makin merasa heran. Sungguh kasehan, mungkin semenjak kecil sudah hidup merantau seorang diri, pikirnya. Tuan Yiu, kenapa orang gila tadi menyebutkah sebagai istrinya? Dan mengapa ada orang makan anak kecil? Kuan Chu bertanya. Lueng lalu menceritakan keadaan Tau Chai Hou. Ia telah mendengar riwayat orang itu dari mendiang ayahnya. Dia mempunyai riwayat yang amat menyedihkan. Istrinya yang masih muda dan cantik telah lari dengan laki-laki lain, meninggalkan seorang anak kecil. Kemudian dia yang merantau bagaikan orang gila mencari-cari istrinya, menggendong anaknya yang masih kecil itu. Pada waktu dia tiba di dalam sebuah hutan dan menurunkan anaknya dari gendongan, anaknya itu diterkam harimau. Ketika itu ia tengah mencari buah-buahan untuk anaknya, dan saat dia datang menolong ternyata sudah terlambat. Anaknya telah menjadi mangsa harimau yang kelaparan. Ia lalu mengamuk dan seperti orang gila dia membunuh seluruh harimau yang ada di dalam hutan itu. Pukulan batin ini terlampau berat baginya sehingga selain benci terhadap harimau, juga timbul iri hatinya setiap kali dia melihat anak kecil. Akhirnya, kegilaannya memuncak dan dia membunuh serta makan daging setiap anak kecil yang diculiknya. Kau masih beruntung hanya menderita luka pada jidatmu setelah tertangkap olehnya, sedikit saja aku terlambat kau pun akan-akan menjadi mangsanya. Entah bagaimana, dia telah berubah seperti seekor harimau dan menganggap diri sendiri sebagai harimau yang suka makan anak kecil. Karena itu maka di kalangan Kang Ong dia dikenal sebagai Tao Chai Ho atau harimau menagih hutang, yaitu hutang nyawa anaknya. Aduh kasihan sekali. Kalau begitu memang lebih baik dia mati, kata Kuan Chu. Akan tetapi, pada saat itu Loeng memandang padanya. Pendekar wanita ini teringat akan luka di jidat Kuan Chu dan kini ketika ia melirik ke arah jidat anak itu, ia menjadi heran sekali. Jidat yang tadinya matang biru dan agak terluka di tengah-tengah benjo itu, kini lukanya telah lenyap sama sekali. Coba aku melihat luka di jidatmu, katanya dan cepat ia memegang kepala anak itu. Benar-benar mengherankan sekali karena luka itu sekarang sama sekali tidak berbekas lagi. Kulit itu halus saja dan sama sekali tidak ada tanda-tanda bekas terluka. Sungguh tak mungkin sekali. Menurut kebiasaan, luka dan benjol seperti itu tak akan lenyap dalam waktu satu-dua hari, akan tetapi baru beberapa jam saja luka pada jidat anak ini sudah lenyap. Melihat air mukanya perkasa itu terheran-heran, Kuan Chu bertanya. Ada apakah yang aneh pada jidatku, Tuan Yo? Kau tadi diberi makan apa oleh Tau Chi Ho? Tanya Loengeng tanpa mempedulikan pertanyaan Kuan Chu. Sebelum dia memanggangku, dia menjejalkan sebutir buah yang pahit dan masam ke dalam mulutku sehingga terpaksa aku menelannya. Buah yang kulitnya bersisik seperti ular. Pada waktu Kuan Chu mengangguk membenarkan, Loengeng menjadi terkejut dan girang sekali sehingga dia memegang kedua pundak Kuan Chu dengan keras. Anak itu lantas menyeringai kesakitan sehingga Loengeng cepat melepaskan pegangannya. Apanya yang hebat, Tuan Yo? Buah itu tidak enak sekali. Kau tahu apa? Buah itu khasiatnya hebat bukan main. Ratusan orang Kang Oeng bahkan berani mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan buah yang hanya terdapat di puncak Hoasan dan yang pohonnya hanya berbuah setiap 50 tahun sekali ini. Kau mau tahu kehebatannya Loengeng mencabut pedangnya dan secepat kilat ia menggoreskan ujung pedangnya pada lengan kiri Kuan Chu. Anak itu terkejut, akan tetapi biarpun merasa sakit dan perih, dia tidak mengeluh, hanya memandang pada Loengeng dengan perasaan heran. Kulit lengannya terbuka dan darah mengalir keluar. Akan tetapi hanya sebentar saja, karena darah itu segera menutup kulit dan cepat sekali mengering. Sebentar saja lenyaplah rasa sakit dan pada saat Loengeng menggosok-gosok darah kering itu, ternyata bahwa luka pada kulitnya telah tertutup lagi, hanya ada bekas guratan yang halus sekali, hampir tidak kelihatan. Kau lihat, hebat bukan? Kecuali terputus suratmu, kulit dan dagingmu menjadi kebal dan biarpun dapat terluka, kau akan segera sembuh kembali. Kalau kau sudah mempelajari Loengeng, bahkan kau tak akan dapat terluka oleh senjata tajam. Kau benar-benar amat beruntung, Kuan Chu. Sebenarnya Kuan Chu masih kurang mengerti. Akan tetapi melihat khasiat buah itu, dia mengeluarkan hidahnya saking kagumnya. Semua ini berkat pertolonganmu, Tuan Yul. Kalau kau tidak datang menolong, apa artinya buah itu bagiku? Besar juga hati Loeng. Betapapun juga, anak ini ternyata tahu akan terima kasih. Baiknya tahu Chai Hong telah gila. Kalau dia sendiri yang makan buah itu, apakah aku dapat menang dalam pertempuran melawan dia tadi? Walaupun mulutnya bilang begitu, namun di dalam hatinya Loengeng tahu bahwa kalau saja tahu Chai Hong tidak tertarik oleh kecantikannya dan teringat akan istrinya, ia tak akan dapat menang menghadapi orang gila itu yang kepandainya lebih tinggi tingkatnya. Kuan Chu, berjalan seperti ini, dalam sebulan belum tentu kita akan sampai di Tun Heng. Hayo ku gendong kau. Kuan Chu memandang ragu. Toa Nio, pakaian ku kotor. Habis mengapa wanita perkasa itu memandang sambil tersenyum? Pakaianmu begitu bersih, aku takut akan mengotorkan pakaianmu saja. Anak bodoh serunyonya itu. Sebelum Kuang Chu sempat menjawab, ia telah dipondong. Sebentar kemudian Kuang Chu merasa kepalanya pening karena nyonya itu berlari cepat sekali bagaikan seekor burung sedang terbang. Aduh cepatnya serunyonya girang setelah dia menjadi biasa dengan kelajuan ini. Kau mau mempelajarinya? Tentu saja, Toa Nio. Kepandain ini amat besar gunanya. Aku suka mempelajarinya. Leung yang tetap berlari cepat dan kembalinyonya perkasa ini tersenyum. Anak ini baik sekali, cocok untuk menjadi kawan anakku, pikirnya. Bukankah tadi kau bilang tidak suka belajar ilmu silat? Eh, haha, apakah berlari cepat termasuk ilmu silat, Toa Nio? Yang aku tidak suka adalah ilmu memukul dan membunuh orang. Ilmu berlari cepat seperti ini tidak dapat melukai orang. Aku suka mempelajarinya. Dengan berlari cepat sekali, dalam beberapa hari saja Loeng sudah sampai di dusun Tunheng, sebuah dusun kecil di kaki gunung Funiu akan tetapi mempunyai daerah dan tanah yang subur sekali. Kehidupan penduduk di situ hanya bercocok tanam, akan tetapi meskipun hidupnya sangat sederhana, namun mereka cukup makan dan sehat, bahkan boleh dibilang makmur. Rumah keluarga Tio cukup terkenal, karena selain rumah ini paling besar di antara semua rumah di Tunheng, juga siapakah yang tidak mengenal Bonpangcu, mendiang suami Loeng. Dahulu Loeng tinggal di situ dengan ayahnya dan kemudian setelah ia menikah dan ayahnya sudah meninggal dunia, ia tinggal bersama dengan suaminya, seorang gagah perkasa bernama Bun Lioksi, ketua dari Sin Tsepang, perkumpulan golok sakti yang berpusat di kota Chin'an. Sin Tsepang terkenal sebagai perkumpulan orang gagah, dan seperti dapat diduga dari nama perkumpulannya, perkumpulan ini terkenal karena ilmu goloknya yang lihai. Tentu ilmu golok yang amat hebat. Setelah Bun Lioksi menikah dengan Tio Loeng, nama perkumpulan ini menjadi semakin terkenal karena Loeng merupakan seorang tokoh yang diindahkan dari dunia Kang Ong. Pernikahan itu amat berbahagia dan Loeng beserta suaminya dikaluniai seorang putri yang mungil dan yang diberi nama Bun Sui Cheng. Akan tetapi ketika Sui Cheng berusia 3 tahun, terjadi peristiwa yang hebat sekali. Untuk mengurus perkumpulannya yang menjadi pekerjaannya sehari-hari, Bun Lioksi sering kali pergi ke kota Chin'an. Akhir-akhir ini makin sering Lioksi pergi ke Chin'an dan semakin lama saja dia berada di kota itu meninggalkan anak istrinya. Loeng tidak bercuriga, karena sebagai seorang istri yang bijaksana, ia mencintai dan juga percaya penuh kepada suaminya. Akan tetapi, di antara pembantu-pembantu suaminya, terdapat seorang pemuda yang diam-diam menaruh hati cinta pada Loeng yang cantik jelita. Pada suatu hari, pemuda ini menjumpai Loeng dan menceritakan bahwa kini Bun Lioksi mempunyai seorang kekasih di kota Chin'an, dan bahwa kekasihnya itu telah dijadikan istri kedua. Karena itulah maka Bun Lioksi jarang sekali pulang ke dusun dan betah sekali tinggal di Chin'an. Tio Loeng adalah seorang wanita yang berhati keras sekali, persis seperti mendiang ayahnya. Ia mencinta dan percaya pada suaminya, akan tetapi kalau dipermainkan, dia menjadi seorang iblis wanita. Dengan marah sekali ia lalu membawa pedannya dan menyusul ke Chin'an. Benar saja, ia lalu mendapatkan suaminya berada dalam rumah seorang nona cantik yang menjadi penyanyi terkenal di kota itu. Meluaplah kemarahannya dan dia membunuh perempuan itu. Juga ia menyerang suaminya kalang kabut dengan pedangnya. Bun Lioksi merasa bersalah dan minta ampun, akan tetapi Loeng tidak mau memberi ampun dan meyerang terus. Kalau saja Bun Lioksi mau melawan dengan goloknya yang liai, agaknya istrinya tak akan menang. Akan tetapi pada waktu itu, Bun Lioksi yang sudah merasa bersalah itu berlaku mengalah dan tidak mau membalas. Ilmu pedang Loeng cepat dan nganas sekali, maka akhirnya pedang di tangan nyonya muda yang marah besar ini menembus dada suaminya sendiri. Di dalam saat terakhir Bun Lioksi masih memaafkan istrinya dan berpesan supaya istrinya itu merawat Sui Cheng baik-baik. Sesudah melihat suaminya menggelep tak tak berbernyawa di depan kakinya, barulah Loeng merasa menyesal sekali. Ia lalu mendengar bahwa memang sudah lama suaminya itu dibujuk-bujuk dan dirayu-rayu oleh nona penyanyi ini. Ketika ia menyelidiki, ternyata bahwa nona penyanyi ini sudah bersekutu dengan pemuda yang melaporkan kepadanya tentang ketidaksetiaan suaminya. Loeng menjadi sadar. Pada hari itu juga ia mencari pemuda yang menjadi pembantu suaminya dan tanpa ampun lagi ia membunuh pemuda ini. Perkumpulan Sin Tsepang menjadi gempar, tetapi tak ada seorang pun berani menentang Loeng atau Pek Cilan yang ilmu pedangnya hebat itu. Bun Liu Xi sangat dicinta oleh semua anggotanya, maka para anak buah Sin Tsepang menaruh dendam pada Loeng, sungguh pun mereka tidak berani menyatakan secara berterang. Loeng juga tak mau peduli lagi akan perkumpulan mendiang suaminya, dan ia hidup berdua dengan puterinya di rumah besar warisan orang tuanya sendiri di Dusun Tun Heng. Pada saat Loeng yang memondong kuancu tiba di pinggir Dusun Tun Heng, tiba-tiba dia menghentikan larinya ketika melihat tiga orang laki-laki yang kepalanya diikat sapu tangan putih berdiri di pinggir jalan dan memandangnya dengan tajam. Mengapa kalian memandang saja kepada ku tanya nyonya cantik ini dengan ketus? Tiga orang itu berubah air mukanya dan mereka cepat memberi hormat sambil menjura. Tidak, Tio Toa Nio, kami tidak bermaksud apa-apa, hanya merasa heran melihat Toa Nio menggendong seorang anak laki-laki yang tidak kami kenal, berkata seorang di antara mereka. Bukan urusanmu, jangan ambil pusing. Eh, haha, siapakah sekarang yang menjadi Pangcu, ketua, dari Sintu Pang, tiba-tiba ia bertanya. Belum ada, Toa Nio, dan kebetulan sekali Toa Nio bertanya tentang hal ini. Sesungguhnya kami bertiga untuk sementara ini mengurus perkumpulan, sementara menunggu adanya seorang ketua. Oleh karena kita sudah membicarakan perkumpulan, biarlah kami bertiga mengulangi lagi permohonan kami pada Tio Toa Nio. Harap Toa Nio sudi mengingat akan usaha dan jerih payah Bonpangcu dan suka memimpin perkumpulan kami yang cukup. Aku sampai bosan mendengarkannya. Berapa kali sudah ku katakan bahwa aku tak peduli lagi dengan perkumpulan berbusuk itu? Perkumpulan yang hanya mengutamakan nafsu dan pelanggaran susila? Toa Nio terlalu tidak adil salah seorang di antara mereka berseru. Hanya seorang yang melanggar, akan tetapi Toa Nio mengutuk kami semua. Apa kematian Bonpangcu masih belum cukup merupakan tebusan dosa? Apakah? Belum habis orang itu berbicara, tangan Loeng menyambar dan terdengar orang itu berseru kesakitan, lantas tubuhnya terlempar ke belakang sampai lima langkah. Ternyata bahwa tangan Loeng tadi sudah memukul pundaknya sehingga sambungan tulang pundaknya terlepas. Loeng lalu memandang dengan mata penwancaman. Semoga sedikit hajaran ini membuat kalian kapok dan tidak akan mengganggu aku lagi setelah berkata demikian. Loeng melompat pergi dan sebentar saja nyonya yang keras hati ini telah masuk ke dalam dusun, langsung menuju ke rumahnya. Kuan Chu senang tinggal di rumah keluarga Tio. Tidak saja Loeng sangat suka dan bersikap baik sekali padanya, juga Bun Sui Cheng, putri dari Loeng ternyata adalah seorang anak yang manis dan lincah. Sui Cheng senang kepada Kuan Chu karena anak ini jauh lebih cerdik daripadanya, dan dalam banyak hal selalu Kuan Chu menjadi penasihatnya. Sui Cheng menganggap Kuan Chu sebagai kakaknya sendiri dan demikian Kuan Chu merasa mendapatkan seorang adik yang manis. Terhadap Loeng, Kuan Chu berlaku penuh hormat dan dia pun amat rajin membantu pekerjaan rumah sehingga nyonya jande ini amat suka padanya. Akan tetapi, apabila semenjak kecil Sui Cheng amat kelemar belajar ilmu silat, sebaliknya Kuan Chu tidak pernah mau belajar ilmu pukulan, dan lebih tekun mempelajari ilmu surat dan juga ilmu gintang. Sebentar saja Kuan Chu sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang mengagumkan Loeng. Benar sebagaimana dugaannya, Kuan Chu amat baik bakatnya, bahkan dalam usia 6 tahun anak ini sudah tahu care-care melatih diri dalam hal siulian atau semedi. Di luar kesadaran anak itu sendiri, diam-diam Loeng melatih ginkang dan luakang kepada Kuan Chu. Dua tahun lewat tanpa terasa dan usia Kuan Chu sudah 7 tahun. Di dalam waktu 2 tahun itu dia sudah dapat mempelajari ilmu surat, dan kini dia sudah lancar serta pandai membaca kitab-kitab tebal, bahkan dengan lancarnya dia sanggup membaca kitab-kitab berat yang berisi ujar-ujar para nabi. Benar-benar dalam hal ini pun Loeng merasa terkejut dan terheran sekali atas kecerdasan otak anak yang pendiam itu. Keluarga Tio adalah keluarga yang kaya, maka selain gedung yang besar itu, Loeng juga menerima warisan berupa barang-barang berharga. Akan tetapi Nyonya Jande ini hidup secara sederhana, hanya dibantu oleh dua orang pelayan yang sekalian bekerja sebagai pengasuh Sui Cheng. Semenjak suaminya meninggal, Nyonya ini seringkali pergi merantau dan meninggalkan anaknya di dalam asuhan pelayan itu. Pada suatu pagi Kuancu dan Sui Cheng bermain-main di depan rumah. Tio Loeng sedang pergi ke kota, membeli barang-barang keperluan yang tidak dapat dibeli di dusun mereka. Sui Cheng sedang memamerkan kepandaian silatnya kepada Kuancu. Anak perempuan yang berusia lima tahun ini memang memiliki gerakan yang lincah dan gesit, karena itu Kuancu memandang dengan hati gembira. Di dalam pandangan Kuancu, Sui Cheng bergerak-gerak bagaikan orang menari-nari sehingga tak terasa pula dia bertepuk tangan memuji. Bagus, adik Cheng. Sayang gerakanmu kurang cepat. Apa? Kurang cepat? Kuancu, kau tidak pernah belajar silat, lalu bagaimana kau berani lancang mengatakan kurang cepat? Sui Cheng bertanya penasaran. Memang aku tak pernah belajar karena aku tidak suka dengan ilmu pukul orang, akan tetapi kalau aku melihat ibumu mengajarmu, ternyata gerakan ibumu jauh lebih cepat daripadamu. Oleh karena itu maka aku bilang gerakanmu kurang cepat. Sui Cheng tidak jadi marah. Jika demikian halnya kata-kata tadi bukan merupakan celaan. Mana bisa aku dibandingkan dengan ibu? Tentu saja aku kalah cepat. Ibu adalah orang yang paling cepat gerakannya di dunia ini. Kuancu diam saja. Akan tetapi diam-diam dia berpikir bahwa jika dibandingkan dengan dua orang kakek yang dulu dilihatnya di dekat pantai, ibu anak ini kalah jauh sekali. Dan si proyecta dia. Satu.